Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan Ini panasnya lumayan tapi udah tinggi Berjumpa kembali di Jakarta Lana MH Channel ya Kali ini saya ngebolang lagi nih bersama Kang Iman kembali Dia lagi memperhatikan Udah melihat Tapi ini kemungkinan ini Mudah-mudahan gak terlalu jauh Udah kelihatan sang lebah Udah disana Kang Iman udah memperhatikan dari Tadi karena Kebetulan mendung ya kawan-kawan Tapi dengan ini Saya udah kasih tau itu udah deket Kang Iman udah melihatnya Oke Tukang Iman lagi memperhatikan Ini udah ketemu Ntar kita balik dulu kamera Seperti biasa nih Cafe yang baru dibuka nih Biasanya ramai dari Hari Selasa Sampai hari Minggu biasanya Yang paling ramai itu Sabtu Minggu Ini berada posisi di tempat Masih yang sama Tempat daerah Gerhiem juga Nah ini saya lagi memperhatikan Lebah kesana Nah kawan-kawan Itu udah-udah kelihatan Banyak mandir-mandir Sang lebah Nah Kita perjelas sedikit Perdekat Aduh kacau ini Mendung Mudah-mudahan ini Kita akan turun Sedikit nih kawan-kawan Karena Ini saya Kesini baru pertama kali Pagi-pagi memperhatikan Sang lebah nih Ada bunga apa nih Udah di zoom ya Kalau ngeblur Kalau ngeblur maaf Nah ini sang lebah Udah kelihatan Nah ntar kita turun dulu Lewat sini nih Ini ada jalan untuk turun Kayaknya gak terlalu sulit juga nih Kawan-kawan Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Beberapa ya Hari ini Walaupun kita gak eksekusi Tapi kita minimal Bisa mendapatkan beberapa Koloni lebah Mudah-mudahan Kita akan ini Ntar kita ini dulu Kang Iman tadi Memperhatikannya kesana Padahal Posisi lebah Sebelah sini Udah di depan mata Nah Ini sang lebah Udah disini nih Cuman agak Gelap nih kawan-kawan Kita coba Kita zoom kembali Nah kebanyakan Dari sebelah sana Keluar masuk Yang keluar kesana Masuk lagi ke yang Agak bolong itu tuh Nah ini udah Disini Posisinya Ini Gak tau udah lama Atau belum Kita akan coba cek Bahwa posisi lebah Ini sebelah sini Ini Tebing Tapi disana ada Ada jalan Saya akan mencoba Menelusuri dulu Mudah-mudahan Ya Ini ada pohon pisang Disini Ini Ntar kita ini dulu ya Kawan-kawan Mudah-mudahan nih Terang dulu sedikit Supaya Lebih jelas kelihatan nih Enaknya Posisi seperti ini Kita berada di atas Untuk Nah Alhamdulillah nih Udah terang Untuk melihat Sang lebah ya Kawan-kawan Ini lebih jelas Nah Nah ini Mudah-mudahan kelihatan Itu udah ada Mandar-mandir Baliknya Cuman walaupun Di zoom juga Oh banyak nih Ini banyak nih Lebahnya kawan-kawan Yang pada Mandar-mandirnya Banyak sekali Kita coba cek dulu deh Mumpung Panasnya ini Nanti kita bisa Melihat lagi Ke tempat yang lainnya Kita akan coba Kebetulan ini ada jalan Tapi ini Semak-semak Ini disini gak tau Gampang atau enggak nih Jalannya Soalnya Ini tebing Sebentar Ini gak tau Di sebelah mana Saya gak akan Merusaknya dulu Supaya nanti Gak diini sama Yang lain nih Kawan-kawan ya Nah kalau si lebah sih Nah kalau si lebah sih Nah ini masuk Emang-emang disini Persis di bawah Yang tadi saya ini nih Kawan-kawan nih Sang lebah nih Dia pada masuk Lalu saya udah zoom Ternyata dia gak Ternyata dia gak Gak jauh Sang lebah Ini ada disini nih Kawan-kawan Saya gak akan Merusaknya dulu Nah ini Dia masuknya kesini Ntar ya Kita ngoronang dulu Oke kawan-kawan nih Saya udah masuk Bikin jalan sedikit Ini udah disana Sengaja Ngelongkong Ini si lebah nih Disini nih kawan-kawan Ini adalah karpet Ini gak akan sulit Untuk eksekusinya Oke kawan-kawan Kita coba Balik dulu kamera ya Ini dia kawan-kawan Ini sang lebah Dia di dalam karpet Lebah Tidak menutup kemungkinan Dulu saya juga pernah Memindahkan lebah itu Dia posisinya persis seperti ini Cuman kalau dulu di Ini Di apa Pohon ya Kalau ini gak tau Udah lama atau belum nih Soalnya ini Yang bawah itunya Belum ada nih kawan-kawan Oh tapi Perutnya udah Gendut-gendut Gak mungkin ini udah Ini ya Tapi kita akan coba Lihat dulu Udah ada sarang Atau belum Pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Kita pegang Pelan-pelan Udah ada sarang atau belum Untuk memastikan ini udah Ini jadi Oh dia udah Mau bikin ratu Nih kawan-kawan Nih Dia udah Oh ratunya udah menetas Nih Sang ratu udah menetas nih Kawan-kawan Ini udah lumayan Agak lama juga nih Sang ratu udah menetas Tergantung om Udah Ini Oh udah 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 kabur sebagian Ini Lebah dalam karpet Di dalam karpet Oke kawan-kawan Kita ngebolang lagi Mencari dulu Ini gampang sih Tinggal mindahin Oke sip Kita lanjut Kita kesana lagi Ngolongkong deh Sebelum Saya Eksekusi Kawan-kawan semua Lebah yang tadi kita Temukan bersama Kang Iman Itu hanya 5 menit langsung kelihatan Dikarenakan Pas kebetulan Dekat sekali ini Saya coba turun dulu Ke bawah nih teman-teman Ke dasar di bawah yang tadi Bahwa ini Si lebah ini Di depan ada pohon kaliandra ya Ada yang terbang Pulang kesana tuh Kelihatan Ada yang pulang kesana Ini kelihatan Dari Ada juga yang Kesebelah kiri terus Kesana Ini disini Lebah ini Sangat banyak sekali Kawan-kawan Mungkin suatu saat Entah kapan Kalau saya kebetulan Lagi santai kembali Saya akan Mencari jejak lebah lagi Di daerah sini nih Kebetulan di bawah juga Banyak jagung juga nih Kawan-kawan Nanti akan saya coba turun Mumpung belum terlalu capek Sebenarnya kalau Eksekusi yang tadi Dekat sih Gak terlalu ini Cuman saya penasaran nih Banyak yang pulang Kesana Yang kalau yang kesana Juga banyak nih Yang kesebelah kanan Dari kamera nih Dan ini Yang ke kiri juga Banyak juga nih Kalau ke kiri Ada dua arah Kesebelah timur Dan kesebelah Utaranya Oke kawan-kawan Itu untuk sekilas Ini aja Nanti kita lanjut Kembali di Ini ya Di Apa Video pas eksekusi Karena Saya juga nanti akan sendiri Kang Iman udah berangkat kerja Ini saya hanya Sebentar memperhatikan Sang lebah Dia ininya kemana Kawan-kawan Oke kawan-kawan Oke guys Saya udah Di tempat yang Lebah Yang tadi saya temukan Cuman disini banyak nyamuk Saya harus Ambil merokok nih Kalau untuk mengasapi Bisa pakai kardus Tapi disini Karena banyak nyamuk Jadi saya harus Ambil merokok nih Mohon maaf ya Sang lebah Ini lebahnya jinak nih Kawan-kawan Saya pegang Tadi juga udah dipegang ya Nih udah dipegang nih Ini lebahnya jinak Saya belum Merokok nih Cuman ya Dikarenakan banyak nyamuk Jadi saya harus Merokok nih Kawan-kawan Mohon maaf aja Ini cara menyentuh Lebah Pelan-pelan Ini Lebahnya udah banyak Ini juga udah hitam Tadi juga udah dicek Udah ada caltu ya Kawan-kawan Udah ngetas Dan ini Anaknya juga udah bagus Kembali Ini caltunya ada Banyak Ada beberapa ya Oke Kita eksekusi deh Nah ini caltunya udah ada Satu, dua, tiga, empat, lima Udah ya Menetas Kita akan coba cek dulu nih Anaknya udah bagus lagi Apa belum Soalnya kalau belum bagus Sayang juga Kalau dipindahin nanti Ini Kalau ini Ketutup ini Oh udah Udah bertelur lagi nih Kawan-kawan Berarti ini Ratu yang bungsu Disini nih Udah ini Kita eksekusi Kalau ini Ratu yang bungsu Udah bertelur Soalnya kalau belum bertelur Nanti riskan Berarti ini Belum netas Yang bungsu Bisa dimungkinkan begitu Tapi ini Karena kan udah bertelur Berarti ini udah Bagus nih Kawan-kawan Telurnya Tuh ada putih Putih Nanti kita akan ini lagi Kita eksekusi dulu Pelan-pelan Ini drone-nya juga Ada banyak Sedihnya gak akan Diasapi Ini juga gak Diasapi Cuman Banyak nyamuk nih Jadi harus Diasapi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tadi pas Dipegang juga Gak apa-apa Tadi pas dipegang juga Ini diatas ada bolong Kemungkinan ini Sangratu akan naik ke atas Tapi gak apa-apa Kita ini dulu Ini harus pelan-pelan Karena kalau Karpet ini Agak ini ya Kita lepaskan dulu Ini drone Ini drone Wah Nempelnya kuat Kawan-kawan Ini harus dibuka Pelan-pelan Ini Di seramnya pertama Ini udah diambil Badan madunya Sedikit Ini paling atas Anaknya udah bagus Ini udah rapat Kembali Aduh Sayang Kang Iman udah Kerja Kawan-kawan Jadi saya sendiri nih Pegang Kamera Ada madu sedikit Ini lebih gede lagi Sarang yang kedua Madunya Kembali lagi Belum Kita tanda-tanda Sangratu Masuk ke dalam Kita akan cabut dulu Semua Sarangnya Kita akan ambil dulu Madunya Sedikit-sedikit Lumayan Sangrat Hitam sekali Ininya Mungkin Ini Apa Namanya Karpet ini Menkerut Makanya Ini menempel Ini kawan-kawan Tadinya Normal Ini dikarenakan Mangkerut Dan ini Wah ini madu semua Ini Ini madu Ini kawan-kawan Tidak bantu aja Ini Sangratu nanti saja Kan ini Wah Ini Ini satu lagi Sarang paling pinggir Paling pinggir Yang kecil Kita akan biarkan Semoga Enggak lepas Mudah-mudahan Nanti ada lagi Ini Juga ada sedikit Dan ini juga Drone Sangat banyak sekali Ini jadi menipis Karena sudah menempel Ke itu Kawan-kawan Dikarenakan Mengkerut Yaitu Kita potong Madunya Sayang Bentar ya Untuk potong Madu Kita akan Cut dulu Ini ada Aqua Botol Saya akan Masukkannya Ke Aqua Botol Oke Si Madunya Sudah masuk ke Aqua Botol Ini sarang Kita akan Sipan 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 Supaya Nanti Ini Merayap Gampang Ini Sang Ratu Gak tahu Dimana Kawan-kawan Misalnya Ini ada Yang naik Ke atas Kita akan Indah Disini Dulu Supaya Nggak ke atas Dulu Kawan-kawan Biar Dia Masuk Kesana Oh Itu Sang Ratu Dapat Kawan-kawan Sang Ratu Oh Itu Sang Ratu Kawan-kawan Sang Ratu Ya Sang Ratu Pas Di tempat Yang Barusan Oke Saya Angkat Telepon Dulu Karena Sang Ratu Sudah Dapat Sipan Oke Kita Lanjut Kembali Kawan-kawan Barusan Maaf Ada Telepon Sang Ratu Sudah Dapat Dari Sini Tadi Kebetulan Dia Belum Naik Terlalu Ke atas Jadi Gampang Langsung Dapat Ini Sang Koloni Sudah Sudah Mulai Mencari Ini Kawan-kawan Biar Tegan Saja Karena Sang Ratu Sudah Di Sini Tapi Kita Ini Soalnya supaya lebih cepet soalnya ada yang mau survei vila juga nih dia lebih cepet nanti ini sisa sedikit akan lebih cepet dia mencari ratunya oke kawan-kawan kita akan menunggu sebentar sebelum kita pulang nih si lebah udah ini kesini semua ya kawan-kawan tinggal sedikit lagi gak apa-apa kita tinggalkan mudah-mudahan nanti sama koloni yang sisa ini dibikin sarang yang baru dan nanti akan ditempatin kembali sama lebah yang lainnya kawan-kawan kita nih masih terbang sedikit lagi kita pulang kita ke tempat penangkara sip ini kita udah sampai di lokasi penangkara nih kawan-kawan ini saya simpan di sebelah sini nih nih deket yang ini udah rumah aduh nih yang ini kita simpan dulu di sana diserah dulu sebentar nanti kita oke nih kawan-kawan sekarang kita akan memindahkan lebahnya yang tadi soalnya ini kotak bodoh dayanya saya lupa disini udah nggak ada lagi ini bikin dulu nih ini yang pendek dikarenakan bahannya nggak ada kita coba ini pasang aja dulu yang penting lebahnya aman dulu deh oke oke ini kawan-kawan kita akan pasang dulu kotak sarangnya ya disini oh kita ini calon ratu lagi seperti ini gak semangat? banyak tuh urut ratu pasti dibuang urut ratu ya tuh ya nggak sih ya tuh 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 itu lukun oh itu lukun ya ya mah ratu baru oh tapi ya ya aneh enak udah bikin dulu ya asem royal jelina asem oke ini kita akan pasang dulu untuk pemasangan kita ini dulu deh kawan-kawan kita cut dulu matiin dulu kameranya oke ini kawan-kawan ini udah ngepas begini ini tinggal kita pindahkan lebahnya nih ini terlalu banyak drone dan ini juga udah begini nih sarangnya makanya udah digigit karena tadinya menempel sangat dekat sekali makanya ini kita buang saja ini juga drone-nya terlalu banyak ini memang ada ini apa tapi cuma sebelah nih ini udah menipis begini makanya biar dia bikin baru aja nah ini bekas ratu menetas bukan bekas salon bekas ratu menetas nih kelihatan salah satunya adalah yang ini sip kawan-kawan sekarang kita pindahkan dulu si lebahnya sementara ini pakai empat dulu itunya eee premnya soalnya sarang yang bisa dipasang juga cuma tiga enggak me church tak bang 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 selamat menikmati panas yang ratu cepat nih agresif ratunya mau ditangkap malah pergi selamat menikmati 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 selamat menikmati